Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 21 Bunuhlah murid durhaka ini untuk membalaskan sakit hati ayah teriak sumalim mendadak sambil menerjang ke depan, palunya lantas mengetuk kepala cu pokun Tapi sekali mengegos dapatlah pokun menghindar, menyusul ia pun balas menghantam dengan godinya Murid murtad, kau masih punya muka untuk menggunakan ilmu silat jin siapai bentak si kakek si kiang Berbareng godinya menikam leher pokun, sedang palu yang kecil itu beruntun mengetuk tiga kali Karena dikeroyok tiga, cu pokun menjadi kerepotan, dalam sekejap saja ia sudah menghadapi ancaman-ancaman maut Sumalim terlalu bernafsu hendak membalas sakit hati ayahnya, maka tipu serangannya agak kasar, untuk mana cu pokun masih dapat melawannya Tapi kedua kakek si kiang dan beng itu adalah tokoh tertua jin siapai, serangan mereka penuh dengan tipu keji andalan jin siapai Setiap serangan mereka selalu mengincar tempat berbahaya di badan cu pokun Untungnya setiap serangan ketiga orang itu sudah hafal bagi cu pokun, ia dapat menduga bagaimana serangan Serangan berikutnya, dengan demikian barulah ia sanggup satu lawan tiga untuk sementara Setelah belasan jurus pula, tiba-tiba hatinya merasa pedih Pikirnya, sesungguhnya suma suhu sangat baik padaku Buktinya tiada suatu pun jurus serangan suma suheng dan kedua susyok itu yang tak diketahui olahku Jadi apa yang diajarkan padaku sudah meliputi semua ilmu silat jin siapai yang ada Hal ini nyata tertampak dari jurus serangan suma suheng bertiga sekarang Dalam keadaan demikian pasti mereka mengerahkan segenap kepandayan untuk menyerang aku Tapi setiap tipu sekarang mereka jelas sudah ku kenal Hal ini pun menandakan ilmu silat jin siapai juga memang cuma sekian saja Dan oleh karena rasa terima kasihnya kepada buddha sang guru Segera ia berteriak-teriak lagi Suma suhu sama sekali bukan aku yang mencelakainya Sedikit lengah itulah telah memberi kesempatan kepada sumalin untuk menubruk maju Senjata andalan jin siapai sangat kecil dan pendek Dan disinilah letak keliayanya dalam pertarungan jarak dekat Sekali sumalin telah mendesak maju Bila lawannya adalah dari golongan lain Itu berarti ia sudah menang angin lebih dulu Tapi kini lawannya adalah cupokun yang ilmu silatnya serupa dengan dirinya Maka keuntungan bertarung dari jarak dekat ini berarti sama diperoleh kedua pihak Di bawah cahaya lilin Sesaat itu pandangan semua orang menjadi silau Tertampak sumalin dan cupokun berdua sama cepatnya Tangan mereka sama bergerak cepat Hanya dalam sekejap saja mereka sudah saling gebrak 7-8 jurus Tapi karena kedua orang sama paham serangan masing-masing Maka setiap serangan lawan selalu dapat ditangkis atau dihindar dengan tepat Dengan pertarungan sumalin dan cupokun dari jarak dekat ini Seketika kelihatanlah di mana letak kebagusan ilmu silat jing siap Keduanya didikan dari satu guru yang sama Maka kepandaian masing-masing adalah serupa Sumalin menang muda dan tenaga kuat Sebaliknya cupokun lebih berpengalaman dan lebih hulat Maka dalam pertarungan sengit ini semua orang cuma mendengar suara gemerantang dan gemerengcing yang ramai Tapi kera bagaimana mereka saling serang tidak terlihat jelas lagi Melihat sumalin belum dapat menundukkan lawannya Kedua kakek Shikiang dan Beng itu mendadak bersuit berbareng Keduanya terus jatuhkan diri ke lantai dan mendadak menggelinding ke depan untuk menyerang bagian bawah cupokun Pada umumnya orang yang biasa menggunakan senjata pendek Kecuali kaum wanita Tentu mehir pula kepandaian kuntetong atau men bergelinding di tanah Dengan kera demikian Terkadang musuh akan menjadi kelebakan Sebenarnya pokun juga pahamil mului kongtio kebong atau beledek menyambar dari bawah tanah itu Tapi celakannya kedua tangannya harus dipakai melayani sumalin Dengan sendirinya ia tidak sanggup menghadapi serangan kedua kakek Terpaksa ia hanya bisa menghindar sambil berloncatan kian kemari Mendadak si kakek yang mengetuk dengan palunya dari kiri ke kanan Sebaliknya gordi si kakek Beng menikam dari kiri Terpaksa pokun hanya dapat menyerang salah seorang Ia ayun sebelah kakinya untuk menendang iga kakek Beng Kesempatan itu disiasiakan si kakek yang ia menubruk lebih dekat Palu terus mengetuk Pada saat yang sama itulah palu sumalin juga menghantam jedat cu pokun Dalam keadaan berbahaya itu Pokun terpaksa menangkis serangan yang paling berbahaya Ia angkat palu sendiri untuk Menangkis serangan sumalin Terang, kedua palu saling bentur hingga lelatu api miletik Sebaliknya paha kiri pokun kena diketuk mentah-mentah oleh si kakek yang Jangan kira palu sekecil itu tiada berarti Tenaga hantamannya ternyata sangat liai Saking sakitnya sampai cu pokun meringis Seketika ia tidak tahu apakah tulang kaki patah atau tidak Tapi seluruh tenaganya ia pusatkan pada kaki lain yang masih kuat Sekali berhasil serangannya, si kakek yang mendapat hati Kembali palunya menghantam untuk kedua kalinya Terpaksa pokun menangkis dengan palunya Terang, kedua palu saling beradu lagi Mendadak terdengar pokun menjerit kesakitan Kiranya kaki kiri itu sekarang kena ditikam oleh gur di si kakek Beng Dalam keadaan repot itu sebenarnya pokun masih dapat menghindarkan tikaman gur di si kakek Beng Tapi ia pikir kalau serangan itu dilakan Tentu akan memberi kesempatan kepada kedua kakek Beng dan Kiang Untuk membentuk jaring serangan Louis Kong Hang yang lebih hebat Dan tentu dirinya bisa celaka Toh kaki kiri sudah kena ketuk dan tidak diketahui patah atau tidak Maka biarlah tertikam lagi juga tidak menjadi soal Dan karena tikaman yang cukup dalam itu Seketika darah munkrat ketika ia loncat untuk menempur ketiga lawannya itu Darah ikut berciprat kemana-mana hingga dinding di sekitarnya yang putih bersih itu penuh noda darah Melihat acu bersungut, Giyokian tahu kawannya itu kurang senang terhadap pertarungan orang-orang itu Hingga rumahnya yang indah bersih itu ikut menjadi kotor Maka berkatalah Giyokian dengan tersenyum Hai, jangan kalian berkelahi lagi Ada urusan apa boleh bicara secara baik-baik Mengapa mesti main hantam kere begini? Cupokun ada maksud menuruti keinginan Giyokian itu Tapi di bawah keroyokan tiga orang Mana dia dapat berhenti begitu saja? Sebaliknya Sumalim bertiga sudah bertekad akan mematikan Cupokun untuk membalas sakit hati ayahnya Tentu saja mereka tidak mau guberi seruan si Nona Melihat anjurannya tidak dipedulikan orang Terutama pihak Sumalim bertiga Maka Giyokian berkata pula Semuanya gara-gara ucapanku tentang Tian Ong Po Sim Ciam hingga rahasia cu Siang Kong terbongkar Tapi itu adalah salahku Maka kalian Hai, Suma Siang Kong Lekas kalian berhenti sakit hati ayah Masa tidak boleh kubalas? Kenapa engkau ikut cerwet bentak Sumalim kusar? Kalian mau berhenti atau tidak? Jika tidak, awas, akan kubantu dia Loh kata Giyokian Terkesiap juga Sumalim oleh ancaman gadis itu Pikirnya, pandangan Nona cantik sangat tajam dan jitu Bila ilmu silatnya juga sama lihainya Sekali dia membantu lawan Tentu susah untuk menuntut balas Tapi segera terpikir pula olehnya Jago-jago pilihan Jing Siapai Kami sudah dikerahkan ke sini Paling-paling kami mengerubut maju sekaligus Masakah terhadap seorang Nona lemah lembut Seperti ini juga mesti takut Karena itu Ia tidak guberis lagi kepada Giyokian Sebaliknya serangannya semakin kencar Cu Siang Kong Kata Giyokian tiba-tiba kepada Pokun Gunakan jurus Li Chun Hao Pak Ha Ouse Gaya Li Chun Hao menghajar Harimau Kemudian pakai jurus Tio Kolo Cukilo Tio Kolo menunggang keledai dengan Bungkur Cukukun tercengang oleh petunjuk si gadis Ia tahu jurus pertama yang dikatakan itu adalah Ilmu silat Jing Siapai Sebaliknya jurus kedua adalah Kufu golongan Hao Le Pei Kedua jurus dari aliran yang tidak sama itu Mana dapat dicampur bawakan? Namun demikian Dalam keadaan kepepet Tiada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh Segera ia mainkan jurus Li Chun Hao Pak Ha Ouse Maka terdengarlah suara gemerantang dua kali Tepat sekali berturut palunya dapat membentur palu sumalim dan si kakek piang yang lagi dihantamkan ke arahnya Menyusul tubuhnya berputar dan menyurut mundur Tiga tindak dengan terincang incut dan tepat dapat menghindarkan serangan si kakek beng Padahal serangan berantai si kakek beng memakai palu dan gurli sekaligus Sebenarnya sangat ganas dan sukar dihindarkan lawan Bahkan ia upek tong dan jago-jago cintah ce yang menonton di samping pun kebat kebit berkhawatir bagi Cu Pokun Siapa aduga setelah Pokun membentur pergi palu-palunya sumalim dan si kakek piang Lalu sekali berputar dengan gaya tiokolo menunggang keledai terbalik Beruntun-runtun ia sudah lolos dari ancaman si kakek piang yang lihai itu Saking terpesona dan kagumnya sampai jago-jago cintah ce ikut bersorak-sorai oleh ketangkasan su Pokun itu Memangnya wajah orang-orang Jin Xiapei selalu kaku membesi, kini mereka tambah merengut lagi Sebaliknya Teo Anki lantas ikut bersorak-sorak juga, bagus, bagus Apalah yang dikatakan Ong Siocya lakukanlah menurut perintahnya, tanggung takkan merugikan engkau Waktu Cu Pokun menghindari serangan berantai lawan dengan gaya tiokolo menunggang keledai terbalik tadi Sebenarnya saat itu ia sendiri merasa bingung, yang terpikir olehnya cuma pasrah nasib belaka, baik mati maupun hidup masa bodoh Sungguh tak tersangka olehnya bahwa ilmu silat dari Jin Xiapei dan Hang Lei Pei yang berlawanan itu satu sama lain Dapat digunakan bersama Keruan yang paling terperanjat adalah dia sendiri daripada orang-orang Jin Koh Che dan Jin Xiapei Dalam pada itu terdengar Giyok yang telah berkata pula Sekarang gunakanlah jurus Han Siang Cu Suat Yang Lam Koan Han Siang Cu memeluk Lam Koan di bawah salju Lalu mainkan jurus Kokeng Tong Ye Use Sikut ditekuk menjulur perlahan Cu Pokun tahu jurus-jurus itu kebalikan daripada jurus duluan tadi Sekarang jurus ilmu silat Hang Lei Pei dimainkan lebih dulu Menyusul barulah Kung Fu Jing Xiapei Tanpa pikir segera ia menurut Ia siapkan palu dan gordinya di depan dada Dan pada saat itulah gordi si kakek Yang dan Sumalim telah menikam berbareng ke arahnya Gerakan ketiga orang sebenarnya dilakukan pada saat yang sama Tapi bagi penonton menjadi seperti Cu Pokun berjaga rapat pada saat sebelumnya Sebaliknya Sumalim dan si kakek Yang kelihatan menjadi bodoh benar Sudah tahu lawan telah menjaga diri dengan rapat Toh mereka masih tetap menyerang Maka terdengarlah suara gemerengcing yang nyaring Kedua gordi mereka membentur palu Cu Pokun hingga terpental ke samping Tanpa pikir Pokun terus mendak tubuh Gurdinya ikut menikam miring dari samping Saat itu si kakek Yang kebetulan sedang hendak menyerang bagian belakang Cu Pokun Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa gordi lawan bisa muncul dari arah yang tak terduga itu Karena itulah si kakek Yang menjadi seperti orang hendak membunuh diri saja Dengan cepat tubuhnya disodorkan ke ujung gordi lawan Tahu juga dia keadaan yang runyam tapi untuk menghindar sudah telat Kret, tanpa ampun lagi pinggangnya tertusuk gordi hingga darah bercucuran bagai matu air Kakek Yang terhuyung hingga akhirnya roboh terkulai Cepat dua orang jin siapai memburu maju untuk memayangnya ke pinggir Keparat Cu Pokun, dengan tanganmu sendiri kau lukai Tiang Susiok Apa sekarang kau masih berani menyangkal bentak Sumalim dengan gusar? Bukan salahnya, akulah yang suruh dia melukai Tiang Sian Sing itu Selagiokian tiba-tiba Sudahlah, lekas kalian berhenti saja Jika kau mampu, suruhlah dia membunuh diriku teriak Sumalim Murka Apa susahnya untuk itu ujar Giokian dengan tersenyum? Cu Siang Kong, boleh gunakan jurus Tiat Ko Aili Wat Hiketong Ting Tiat Ko Aili menyeberang Danau Tong Ting di bawah sinar bulan Purnama Kemudian gunakan jurus Tiat Ko Aili Giok Tong Luntu Tiat Ko Aili berkhutbah di gua Giok Cupokun mengiakan saja petunjuk Giokian itu Tapi diam-diam ia berpikir Di dalam ilmu silat Hang Ri Pei kami yang ada cuma lusan yang Wat Hiketong Ting dan Han Chiong Li Giok Tong Luntu Mengapa lusan yang dan Han Chiong Li disebut sebagai Tiat Ko Aili oleh si Nona ini? Ah, tentu karena pengetahuannya akan ilmu silat Hang Ri Pei kami terbatas Maka salah ucapkan tetapi Sumalim dan si kakek Giang tidak memberi kesempatan padanya bertanya atau minta penjelasan pada si gadis Terpaksa pokun mainkan menurut gaya yang dipahaminya Segera ia mainkan jurus lusan yang menyeberang Danau Tong Ting di bawah sinar bulan Purnama Jadi bukan lagi Tiat Ko Aili seperti yang dikatakan Giokian itu Lusan yang atau Lu Tong Ting, Han Chiong Li dan serta Han Xiang Chu seperti apa yang disebut Giokian itu adalah nama dewa di antara Patsian atau Delapan Dewa Tiat Ko Aili adalah dewa pinjang yang bertongkat, sebaliknya lusan yang itu gagah bergas Maka jurus menyeberang Danau itu seharusnya dilakukan lusan yang dengan langkah lebar, gayanya indah dan cepat bagai terbang Tapi karena kaki giri Tiu Po kun terluka dua kali, ketika hendak melangkah lebar, tanpa terasa menjadi berencang ninjut Dengan sendirinya bukan lagi gaya lusan yang yang gagah, tapi mirip benar dengan gaya Jalan Tiat Ko Aili yang pinjang itu Dan dengan berjalan pinjang itu ada manfaatnya juga bagi si pinjang, sebab serangan Sumalim dan si kakek Giang buktinya meleset semua Menyusul Po kun mainkan jurus Han Chiong Li Giok Tong Luntu Han Chiong Li adalah dewa yang selalu membawa kipas dan berbadan kekar kuat Tapi karena kakinya pinjang kembali pokun berincang insut miring ke kiri, sedangkan palu di tangan kanan mengebas dengan gaya seperti sedang mengipas Kebetulan sekali saat itu kepala si kakek Beng sedang menyelonong ke arahnya, keruan kepala kakak itu menjadi seperti sengaja disedorkan Tanpa ampun lagi prak, mulutnya tepat kena terketok oleh palu, kontan saja belasan giginya rontok, saking kesakitan sampai si kakek Beng berteriak-teriak dan melonjak-lonjak Ia buang senjatanya dan duduk di lantai sambil memegangi mulutnya yang kini menjadi ompong itu Keruan Sumal Lim ketakutan, seketika ia menjadi bingung apa mesti bertempur terus atau berhenti saja untuk mencari jalan lain menuntut balas di kemudian hari Hendaklah diketahui bahwa kedua jurus yang diajarkan Giok Yan kepada Cupo Kun tadi sungguh teramat bagus dan tepat Sebelumnya si gadis sudah menaksir, setelah si kakek Beng menyerang tiga kali tidak kena tentu akan menubruk ke samping Cupo Kun Sebaliknya pada saat itu palu pokun harus mengebas keluar hingga tepat akan mengetuk mulut kakek itu Sungguh Kero menaksir Giok Yan itu boleh dikatakan dapat mengetahui apa yang bakal terjadi Seakan-akan Kero bagaimana ketiga orang itu akan saling serang sudah dapat diketahui olehnya Betapa tepat dan Jitu Kero menaksirnya itu sungguh sukar dibayangkan orang lain Biarpun Sumalim sangat bernafsu ingin menuntut balas sakit hati Seng Ayah, tapi ia bukan orang bodoh Pikirnya, untuk bisa membunuh Jahanam Cupo Kun ini, si Nona harus dicegah agar jangan memberi petunjuk padanya Dan sedang Sumalim hendak mencari akal untuk menghadapi Giok Yan Tiba-tiba terdengar si gadis berkata pula, Cu Siang Kong, engkau adalah orang Hang Le Pei yang menyelundup ke dalam Jin Siapai dengan maksud tujuan jahat Inilah kesalahanmu yang tidak pantas Tapi gurumu Semawi besar kemungkinan bukan dibunuh olehnya Namun engkau telah mencolong ilmu lain, betapapun kau tetap berdosa Maka lekas kau minta ampun kepada Ciang Bun Suheng Mupokun Pikir apa yang dikatakan si Nona memang benar juga Apalagi dirinya telah menerima budi pertolongannya jiwa diselamatkan dari beberapa jurus serangan yang mematikan tadi Apa yang dianjurkan gadis itu tidaklah enak untuk dibantah Maka dengul sungguh-sungguh ia pun memberi hormat kepada Sumalim sambil berkata Ciang Bun Suheng, harap maafkan, kau masih ada muka untuk memanggil Ciang Bun Suheng pada kumentak Sumalim kusar sambil mengelap ke samping Sekonyong-konyong Giok Yan berseru kepada Pokun, lekas Gau Ye Uteng He Chu Pokun terkesiap, tapi seketika ia pun menurut Cepat ia mengapungkan diri ke atas setinggi 2 meter lebih Maka terdengarlah suara mendesis riuh Belasan batang jarum Jing Hong Chiam menyambar lewat di bawah tapak kakinya Selisih waktunya cuma sekejap saja Sedetik Pokun terlambat, pasti badannya sudah menjadi sarang jarum musuh Untung pada saat yang tepat Giok Yan berseru padanya agar menggunakan gerakan Gau Ye Uteng He Atau berpiknik ke lautan timur Coba bila gadis itu cuma memperingatkan, awas Mgi Mungkin Pokun akan celingukan mengawasi gerak-gerik musuh Tak tersangka kalau Jing Hong Chiam itu justru dihamburkan oleh Sumalim dari dalam lengan baju yang tidak tertampak dari luar Maka pasti akan celakalah Chu Pokun Kiranya ilmu Mgi atau senjata gelap Sumalim yang disebut Siawule Pian Gun atau dunia tergenggam di dalam lengan baju Kepandaian ini benar-benar semacam kungfu khas Jing Siapai yang cuma diturunkan kepada putra sendiri dan tidak kepada murid Hal ini memang sudah menjadi peraturan turun-temurun keluarga Sumah Jangankan Chu Pokun tidak memperoleh pelajaran ilmu Mgi itu Sekalipun si kakek Tiang dan Beng pun tidak Kera menghamburkan Jing Hong Chiam itu juga sangat luar biasa Yaitu dengan diam-diam menarik jepretan dalam lengan baju Sungguh di luar dugaan Sumalim bahwa pada saat terakhir itu Giyok yang sempat berseru kepada Chu Pokun untuk menghindarkan pembokongan itu dengan gerakan yang dapat menyelamatkan diri Yaitu dengan gerakan tipu Gou Ye U Tang Hai dari Hang Lei Pei Serangan yang sudah dipastikan akan mengenai sasarannya ternyata gagal pula Keruan Sumalim semakin ketakutan dan seperti ketemu hantu Ia berteriak-teriak, kau, kau bukan manusia, tapi, setan, hantu dalam pada itu Karena belasan giginya rontok kena digampar oleh palu cupok kun tadi Si kakek Beng sedang terbatuk-batuk Sebab ada dua-tiga biji gigi rontok itu tertelan ke dalam perut Dan karena keselak, hampir saja ia mati sesak nafas Usia si kakek Beng sudah lanjut, tapi matanya masih tajam Rambutnya hitam gilap, giginya juga masih rajin Semua ini biasanya merupakan kebanggaannya di antara kaum sebaya Siapa duga giginya sekarang rontok sedemikian rupa Di zaman dahulu dengan sendirinya tiada tukang gigi segala, apalagi dokter gigi Maka bila kehilangan sebuah gigi, itu berarti berkuranglah satu giginya yang tak dapat ditambah lagi Apalagi sekarang si kakek Beng benar-benar telah hompong seluruhnya Keruan ia sangat menyesal dan murka pula Terus saja ia berteriak-teriak Kita pegang dulu anak darah ini Pegang dulu anak darah ini Tapi disiplin Jin Xiapei sangat keras Biarpun si kakek Beng sangat tinggi kedudukannya Tanpa perintah Chiang Bun Jin sendiri Tiada seorang pun jago Jin Xiapei berani sembarangan bergerak Maka si narmatu semua anak murid Jin Xiapei lantas terarah pada Sumalin Asal Seng Ketua memberi perintah Serem tak mereka akan mengerubuti si Nona Maka berkatalah Sumalin dengan dingin Nona Ong, ilmu silat kelolongan kami Mengapa engkau sedemikian hafal aku dapat membacanya dari buku Sahut Giyokyan Ilmu silat Jin Xiapei mengutamakan serangan secara mendadak dan memakai tipu musliat Tapi perubahannya tidak terlalu ruwet Dengan sendirinya mudah diingat Buku apa yang telah Nona baka tanya Sumalem Ah, juga bukan buku yang luar biasa Sahut Giyokyan Buku yang mencatat ilmu silat Jin Xiapei itu ada dua jilid Yang satu adalah Jin Ji Chapekta 18 serangan dari huruf Jin Dan jilid yang lain adalah Sia Sisan Chaplakbo 36 jenis gempuran dari huruf Sia Engkau adalah ketua Jin Xiapei Dengan sendirinya pernah membacanya juga Diam-diam Sumalin Jengah sendiri Ia menjadi teringat kepada cerita Mendi yang ayahnya dahulu Bahwa di antara ilmu silat Jin Xiapei itu memang ada yang disebut 18 serangan dan 36 gempuran Cuma sayang lama-kelamaan ilmu-ilmu itu sebagian tak diwariskan hingga tidak lengkap Jadinya, maka untuk mengalahkan Hong Lei Pei menjadi agak sulit Tapi kalau dapat menemukan kembali ilmu silat leluhur itu dalam keadaan lengkap Jangankan cuma Hong Lei Pei saja Sekalian untuk merajai dunia persilatan rasanya juga tidak sulit Teringat cerita itu Kini mendengar pula Giyokyan pernah membaca kitab pusaka mereka itu Tentu saja Sumalin sangat tertarik Segera ia tanya lebih jauh Apakah Nona dapat meminjamkan buku itu kepadaku untuk membandingkannya dengan ilmu silat yang kami pelajari sekarang Agar ku tahu di mana letak perbedaannya belum lagi Giyokyan menjawab Tiba-tiba Ye A. U. Pek Tong terbahak-bahak dan menyela Awas, Nona, jangan engkau tertipu oleh Jin Xiapei ini Ilmu silat mereka sangat rendah dan jelek Paling-paling cuma beberapa jurus permainan cakar ayam Tapi dia bermaksud memancing kitab pusak kamu Maka jangan sekali-kali kau pinjamkan padanya Karena isi hatinya tepat kena dikorek Sumalin menjadi marah hingga mukanya merah padam Bentaknya gusar Aku lagi bicara sendiri dengan Nona ini Apa sangkut pautnya dengan cim kece kalian tidak ada sangkut pautnya? Haha, justru sangat besar sangkut pautnya sahut Ye A. U. Pek Tong dengan terbahak-bahak Nona Ong ini dapat mengingat setian banyak Kung Fu Yang hebat dan aneh-aneh Dengan sendirinya siapa mendapatkan dia Siapa pula akan merajai dunia persilatan ini Aku orang Sia U selamanya Kalau menemukan harta benda atau gadis jelita tentu akan menaruh perhatian sepenuhnya Apalagi terhadap Nona Ong yang merupakan bawang mestika yang sukar dicari ini Mana dapatku tinggal diam tanpa turun tangan? Makanya, haha, jika saudara suma ingin pinjam buku Silakan M. Inta izin dulu padaku Dan, hahaha, cobalah terka, apakah aku mengizinkan atau tidak Perkataan Ye A. U. Pek Tong itu sangat kasar dan sombong Tapi mendadak hati sumalim dan kedua susoknya tergetar juga Pikir mereka, gadis ini meski masih muda belia Tapi dalam hal ilmu silat ternyata mempunyai pengetahuan sedalam ini Tampaknya dia lemah gemulai Siapapun takkan percaya dia dapat menangkan kami Tapi sudah jelas terbukti dia sangat luas pengetahuannya dalam berbagai aliran ilmu silat Bila kami dapat mengundangnya ke tempat Jin Xia Pei kami Bukan mustahil akan memperoleh ajaran lengkap 18 serangan dan 36 gempuran Jin Xia Pei asli Bahkan mungkin akan bertambah lagi ilmu silat dari aliran lain Namun Chin Kehce juga sudah timbul niat jahatnya Tampaknya hari ini pasti akan terjadi pertarungan besar-besaran Dalam pada itu terdengar Ye A. U. Pek Tong berkata pula Nona, kedatangan kami sebenarnya ingin mencari story kepada keluarga Buyung Melihat gelagatnya, agaknya Nona adalah anggota keluarga Buyung Bukan mendengar dirinya disangka anggota keluarga Buyung Giyok yang merasa senang dan malu-malu juga Dengan muka bersemu merah ia mengomel perlahan Aku bukan orang si Buyung Tapi Buyung Kongcu adalah aku punya Piawko Ada keperluan apakah engkau mencari dia? Apakah dia berbuat kesalahan apa-apa pada muhaha? Kiranya Nona ini Piawmoai Buyung Kongcu Itulah lebih bagus lagi Seru Ye A. U. Pek Tong dengan terbahak-bahak Leluhur kosoh Buyung telah utang 1 juta tahil lemas dan 10 juta tahil perak kepada keluarga Ye A. U kami Sampai sekarang sudah ratusan tahun lamanya Tapi utang itu belum pernah dibayar atau dicicil Belum lagi ditambah dengan rentenya Mana bisa jadi begitu ujar Giyok yang dengan tercengang Keluarga kuku terkenal kaya raya Mana mungkin utang kepada keluargamu utang atau tidak Masakah orang semuda Nona bisa tahu sahup Pek Tong Yang pasti kedatanganku ini ingin menagih utang kepada Buyung Bok Tapi utang itu belum lagi dibayar dan Buyung Bok ternyata sudah mati Bapaknya mati, terpaksa menagih kepada anaknya Siapa tahu si bocah Buyung Bok itu selalu menghindari setiap penagih utang Dan selalu mengumpat Dengan sendirinya aku tidak berdaya Ya, terpaksa aku mesti mencari Sandra yang berharga sebagai jaminan utang itu Biaw kuku orangnya sangat baik Tangannya selalu terbuka Kalau benar-benar keluarganya ada utang padamu Tentu sudah lama dibayarnya Seumpama dia tidak utang Tapi engkau kekurangan uang dan ingin minta bantuan padanya Tentu ia pun takkan mengecewakan harapanmu Mana mungkin dia takut menemuimu dan main sembunyi demikian Kata Giyok Yan Pek Tong pura-pura berkerut kening Katanya pula, baiknya begini saja Urusan ini sukar juga dijelaskan padamu Marilah sekarang juga silakan Nona ikut kami ke utara Untuk tinggal barang setahun dua tahun di Chin Kehce kami Di sana kami jamin takkan mengganggu seujung rambut Nona Apalagi biniku terkenal sebagai macan betina Dalam hal perempuan Aku orang Syiau sangat terihatin Tidak berani main gila Maka Nona tak perlu khawatir Dan engkau juga tidak perlu berkemas-kemas Sekarang juga kita lantas berangkat Nanti bila Piaw komu sudah cukup menyediakan uang dan Membereskan utang lama itu Dengan sendirinya aku akan mengantar Nona pulang ke kosoh sini Untuk menikah dengan Piaw komu Bahkan Chin Kehce pasti akan menyumbang sebagaimana mestinya Dan aku si orang Syiau akan ikut datang ke sini Untuk minum arak nikahmu Habis berkata Kembali Yeau Pek Tong terbahak-bahak Sebenarnya ucapan Pek Tong itu sangat kasar Tapi bagi pendengaran Giyok Yan Terutama bagian terakhir itu Ternyata dirasakan sangat senang dan kena di hatinya Maklum Sejak kecil Giyok Yan sudah keseng-sem pada Seng Piawoko Beberapa tahun paling akhir ini Setelah menginjak remaja dewasa Ia menjadi lebih rindu dan jatuh cinta kepada kakak Nisan itu Namun entah Bu Yung Hock Memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu Ia tetap sibuk pada urusannya sendiri Dan tiada waktu memikirkan soal cinta Terhadap Seng Piawomo Ai tetap dianggapnya Sebagai adik cilik saja Kecuali bicara tentang ilmu silat dan ilmu sastra Selamanya tidak pernah menyinggung sesuatu Tentang hubungan antara muda dan mudi Akhir-akhir ini karena terjadi ketegangan Di antara hubungan keluarga Ong Hu Jin, yaitu ibu Giyok Yan Melarang Bu Yung Hock datang ke Mentus San Cheng Sebab itulah Giyok Yan menjadi sedih Apalagi ia adalah gadis pingitan yang selamanya tidak pernah keluar rumah Belum pernah dengar orang bicara secara belak-belakan padanya Tentang urusan perjodohannya dengan Seng Piawoko Kini apa yang dikatakan Yau Pek Tong itu Meski maksudnya cuma untuk berolok-olok saja Siapa tahu justru kena dilubuk hati si gadis Dan menimbulkan rasa senangnya Sebagai seorang yang tahu perasaannya Sebab itulah di kemudian hari beberapa kali Mestinya jiwa Yau Pek Tong akan melayang Tapi akhirnya menjadi selamat Yaitu berkat kata-katanya sekarang Yang menimbulkan rasa senang Giyok Yan itu Begitulah karena senang Maka Giyok Yan berkata pula Ai, engkau ini suka omong yang tidak-tidak Guna apa kuikut kecim kece Bila betul kuku utang padamu Hal ini mungkin sudah terlalu lama dan dia tidak tahu Maka melalaikan kewajibannya Namun sesudah kedua pihak mengajukan bukti-bukti yang sah Tiawoko pasti sanggup membayar padamu Sebenarnya maksud Yau Pek Tong Cuma untuk membohongi si gadis saja Yaitu hendak menculiknya kecim kece untuk dipancing ilmu silat yang diketahui Giyok Yan Tentang utang 1 juta tahi lemas dan sebagainya Dengan sendirinya cuma bualan belaka Tapi Giyok Yan masih hijau Terlalu kekanak-kanakan dan percaya penuh kepada bualannya Maka cepat Yau Pek Tong menambai lagi Namun akan lebih baik engkau ikut kami ke Cinkoce saja Di sana tempatnya sangat enak Pemandangan indah permai Pada waktu senggang kami sering berburu Kami ada piara alang dan macan tutul Tanggung takkan bosan biarpun bermain setahun dua tahun di sana Dan bila Piawko mu mendapat kabar Tentu dia akan menyusul ke sana Seandainya dia tidak lantas membayar utangnya Juga kami akan menyerahkan dirimu padanya Untuk dibawa pulang ke kosoh sini Nah, kau mau tidak Propaganda ini benar-benar sangat menarik Hati Giyok Yan hingga ir mukanya tampak berseri-seri Cuma ia tidak lantas menjawab Sebagai orang berpengalaman Segera Sumalim dapat melihat sikap Giyok Yan Yang cenderung percaya pada obrolan Yau Pek Tong itu Ia pikir kalau si gadis sampai terima baik ajakan orang Dan baru dirintangi Hal itu berarti sudah ketinggalan satu tinggak Maka belum Giyok Yan membuka suara Segera ia menyela Chin Kehce yang terletak di Huichu itu adalah suatu tempat yang tandus dan dingin Sebaliknya Ong Koh Mimau adalah seorang nona jelita selemah ini Mana? Tahan derita kedinginan di sana? Berbeda dengan sentuh kami yang terkenal sebagai kota yang ramai dan megah Bukan saja hasil Satin dan sutranya merajai sutra keluaran tempat lain Bahkan pemandangan di sana juga tidak kalah Daripada daerah Kang Lam sini Seorang nona cantik sebagai Ong Koh Nio Kalau dapat pesiar kesentuh serta membeli sedikit kain sutra yang tersohor Itu untuk baju Pasti kecantikan nona akan bertambah dan tak ada bandingannya Bu Yung Kong Chu adalah pemuda yang serba pandai Tentu ia pun akan senang kepada gadis yang cantik ayu Kentut Kentut busuk Masakah di daerah Soh Chiu sini kekurangan Saptin dan Sutra? Kenapa mata anjingmu tidak dipentang lebar? Lihatlah apakah ketiga gadis di depan matamu ini memakai kain sutra atau tidak demikian Maki Yau Pektong karena merasa usahanya disabot Namun kontan juga sumaling menjengek Ya, memang sangat busuk Teramat busuk apa yang busuk? Kau maksudkan aku teriak Yau Pektong dengan gusar Mana aku berani mengatakan dirimu sahut sumaling Tapi ku bilang kentut anjing barusan memang sangat busuk seret Terus saja Pektong lolos goloknya sambil membentak Sumaling, kalau Cinkohce melawan Jing Siapai Kalian bobotnya mungkin 1 kati 16 tahil alias sama kuat Tapi kalau Cinkohce bergabung dengan Hang Le Pei Kau bilang Jing Siapai kalian bakal dihancurkan Atau tidak air muka sumaling berubah seketika Pikirnya, benar juga ancamannya Sejak ayah kuafat kekuatan Jing Siapai sudah jauh berkurang Ditambah lagi Jahanam Chupokun telah mencolong ilmu silat gelolongan sendiri Kalau dia bergabung dengan Cinkohce untuk mengeroyok kami Hal ini memang perlu dipikirkan Kata peribahasa, turun tangan lebih dulu akan menang Turun tangan kemudian akan celaka Urusan Hari ini rasanya harus kudahului menyerang mereka Sebelum mereka siap berpikir demikian Segera katanya dengan tawar Habis apa abamu sekarang melihat kedua tangannya Dimasukkan ke dalam lengan baju Pektong tahu setiap saat Sumalem bisa menyerang Dengan senjata gelapnya yang berbisa keji Tindak tanduk Yau Pektong itu ternyata berbeda daripada jago silat umumnya Orangnya kasar, tapi waktu menghadapi musuh ia justru bisa berlaku cermat Maka ia lantas pusatkan perhatian dengan penuh waspada Jawabnya kemudian, aku hendak mengundang Nona Ong Pesiar Beberapa lama ke Cinkohce dan Kelab biar dipapak oleh Buyung Kongcu Tapi sengaja kau rintangi Maksud baikku bukan ku bilang tempat kalian itu banyak kekurangannya Dan tentu akan bikin susah Nona Ong Maka lebih baik ku undang Nona Ong Pesiar ke Sengtoh Sahut Sumalem ngotot Baik, jika begitu, marilah kita tentukan menang atau kalah di atas senjata Tantang Yau Pektong Siapa yang menang, dia yang akan menjadi tuan rumah bagi Nona Ong Akur, seru Sumalem Memangnya bagi yang kalah juga tidak mungkin mengundang Nona Ong ke akhirat Dengan ucapan itu tegas Sumalem menyatakan pertarungan ini Bakal dilakukan dengan mati-matian bukan lagi pertandingan biasa Pektong terbahak-bahak, sahutnya Hidup orang Sia'u selalu berdiri di ujung senjata Sumaci yang pun hendak menggerta aku dengan kematian Ha, tidak nanti orang Sia'u jari Dan Kel bagaimana kita akan bertanding? Siapa yang menjadi wasip? Memakai senjata atau bertangan kosong tanya Sumalem Sudah tentu pakai senjata Siapa sabar bertanding dengan tangan kosong Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara mendesis-desis tiga kali Padahal pada waktu bicara pandangan Yau Pektong Tidak pernah meninggalkan gerak-gerik Sumalem yang sangat liai Terkadang orang yang diserangnya belum lagi merasakan dan tahu-tahu sudah binasa Tapi sama sekali tak terpikir olehnya bahwa ketika kedua pihak sedang bicara Mendadak lawan terus melakukan pembokongan Waktu itu tampaknya pandangan Sumalem sedang diarahkan ke samping Seakan-akan di sana sedang terjadi sesuatu Padahal maksudnya cuma untuk memancing perhatian Yau Pektong Dan ketika Pektong sadar telah diserang musuh Namun jarak MG dengan dadanya sudah tinggal setengah meter jauhnya Seketika ia cemas dan yakin sekali ini jiwanya pasti melayang Tapi pada detik yang berbahaya itulah Sekonyong-konyong ada sepotong benda aneh warna hitam putih menyelip di depan dadanya Hingga beberapa batang jarum berbisa musuh itu terbentur jatuh ke lantai Jarum-jarum itu sebenarnya sangat cepat menyambarnya Sebagai seorang jagoan Yau Pektong sendiri juga merasa tidak mungkin berkelit lagi Tapi datangnya benda penangkis itu beberapa kali lebih cepat Daripada sambaran jarum hingga tepat sekali jarum itu terbentur jatuh Sedangkan macam apa benda aneh itu putih atau hitam Baik Yau Pektong maupun Sumalem sama-sama tidak lihat jelas Sebaliknya Giyokyan menjadi girang Terus saja ia bersorak Hai, apakah Pau Syok Syok yang datang itu? Maka terdengarlah suara seorang yang sangat aneh menjawab Bukan, bukan Bukan Pau Syok Syok yang datang Masakah engkau bukan Pau Syok Syok? Kata Giyokyan dengan tertawa Engkau belum muncul Tapi istilahmu bukan Bukan sudah terdengar lebih dulu Bukan, bukan Aku bukan Pau Syok Syokmu Seru suara itu pula Bukan, bukan Habis engkau siapa tukas Giyokyan dengan menirukan lagu orang Bu Yung Hyante panggil aku sebagai Samko Tapi kau panggil aku Syok Syok Bukan, bukan Engkau salah panggil Demikian suara aneh itu Paham akan maksud ucapan orang Giyokyan menjadi girang hingga muka pun merah Segera katanya pula Habis aku harus panggil Panggil apa padamu Haha Soal itu boleh kau pikir sendiri Kata suara itu Engkau boleh panggil apa saja Kalau tepat Aku akan menjadi kawanmu Kalau salah panggil Selamanya aku akan mengacau padamu Supaya kau tidak jadi istri Bu Yung Hyantecis Ayolah lekas keluar semprot Giyokyan Suara itu tidak menjawab lagi Selang sejenak tetap tiada sesuatu suara apa-apa Maka Giyokyan berseru pula Hai, keluarlah dan bantulah aku mengenyahkan orang-orang yang tak keruan macamnya ini Tapi keadaan tetap sunyi senyap Terang orang sipau itu sudah pergi jauh Giyokyan tampak agak kecewa Katanya, dia memang suka begini Selalu bikin orang tak dapat merabah jejaknya Memang begitulah tabiat pausam siansing Ujar acu dengan tertawa Waktu Nona menyuruhnya keluar tadi Sebenarnya ia sudah akan muncul Tapi demi mendengar Ucapanmu Ia justru sengaja jual mahal padamu Dan saat ini mungkin dia sudah berada di tempat jauh Hari ini terang takkan muncul lagi Sebenarnya Giyokyan sangat ingin bertemu dengan pausam siansing Untuk diajak berunding kera Bagaimana harus pergi membantu buyung kongcu di siaulim si Tapi orang sipau ini ternyata segera menghilang Begitu saja Hal ini membuat Giyokyan merasa kurang senang Di lain pihak diam-diam sumalim dan ya upet tong merasa senang Tadi waktu pausam siansing bersuara Mereka berdua celingukan Giyokyan kemari Hendak mencari di mana tempat sembunyi orang sipau itu Akan tetapi suara itu sangat aneh Tiba-tiba kedengaran sangat dekat Tahu-tahu lantas menjauh Disangka berada di sebelah timur Ternyata sudah berpindah ke barat Maka mereka tetap tak dapat menemukan orang sipau itu berada di mana Dari perkataan orang aneh itu Ia sebut saudara kepada buyung lo dan sangat baik pula hubungannya dengan Giyokyan Bila tokoh seperti itu ikut muncul Tentu mereka sukar melawannya Kini orang aneh itu telah pergi jauh Sudah tentu mereka sangat senang dan bersyukur Jiwa ya upet tong sendiri sembilan bagian tadi sudah masuk liang kubur Tapi berkat pertolongan orang sipau itu Jiwanya dapat ditarik kembali mentah-mentah dengan sendirinya timbul rasa terima kasih kepada tokoh aneh itu Sebenarnya ia tiada permusuhan apa-apa dengan Jing Siapai Tapi karena tadi diserang dan jiwanya hampir melayang Kini ia benar-benar dendam dan sumalem itu ingin dibunuhnya Maka sekali golok diangkat Segera ia membentak Keparat yang tidak kenal malu Men membokong dengan senjata gelap Apakah sangka kakakmu si Yeau ini mudah diserang begitu saja? Habis berkata Segera golok membacok kepala sumalem Cepat sumalem berkelit Ia mainkan ilmu silat Jing Siapai dengan senjata palu dan gurli Untuk melawan golok tunggal Yeau pek tong Sumalem memang lincah dan gesit Sebaliknya Yeau pek tong Unggul dalam hal tenaga Serangan golok juga sangat ganas Anak murid Jing Siapai belum pernah bertanding melawan orang Cinkoh C Kini kedua pemimpin masing-masing saling gebrak sendiri untuk pertama kalinya Menang atau kalah salah satu pihak pasti akan terbinasa Dan yang lebih penting lagi adalah menyangkut nama baik masing-masing pihak Maka Yeau pek tong dan sumalem tidak berani ayah sedikitpun Keduanya bertempur dengan sepenuh tenaga Kira-kira tahun 1970-an jurus Tiba-tiba Giyokyan berkata kepada acu Lihatlah Goho Hoan buntu dari Cinkoh C Ternyata jauh lebih buruk daripada sangkaanku Tadinya ku sangka kurang lima jurus Tapi kini tampaknya lebih dari itu Buktinya jurus seperti Hucu Toho Mengutamakan kehormatan dan setia kawan Entah sebab apa tak dimainkan oleh Yeau pek tong Sudah tentu acu tidak paham ilmu silat seluas itu seperti Giyokyan Maka ia cuma mengiakan saja Sebaliknya Yeau pek tong yang sedang bertempur itu Demi mendengar ucapan Giyokyan Kembali ia terkejut Pikirnya, mengapa pandangan Nona Cilik ini sedemikian tajamnya? Selama berpuluh tahun terakhir ini Keenam puluh empat jurus Hugo Ho Utoan buncu kami memang hilang sebagian Dan paling akhir tinggal sisa lima puluh sembilan jurus saja Hal ini memang tepat sebagaimana dikatakan olehnya tadi Tapi sejak ayahku menjabat ketua Karena bakatnya kurang dan kecerdasannya putul Maka dua jurus Hu Chu Toho dan Tiong Chiat Siu Gi tak berhasil dipelajarinya Sebab itulah kedua jurus itu pun lenyap dari ajaran perguruan selanjutnya termasuk diriku Tapi aku telah mengubah kedua jurus itu Sekadar untuk menambal kekosongan ilmu silat Cinkoh C Siapa duga tetap diketahui juga oleh Nona Muda ini Dan karena rahasianya terbongkar Yau Pek Tong menjadi malu diri dan buru-buru ingin merobohkan Sumalim Setadar mempertahankan gensinya sebagai pemimpin Akan tetapi dalam pertandingan silat sedikit pun tidak boleh gopoh Sebenarnya kalau Pek Tong bertanding dengan tenang dan sabar Semakin lama kemenangan pasti akan diperoleh dia Tapi karena ingin buru-buru menjatuhkan lawan Seketika pemusatan perhatiannya menjadi terganggu Beruntun Pek Tong melancarkan serangan berbahaya Tapi selalu dapat dihindar oleh Sumalim Mendadak Pek Tong menggertak sekali Golok terus membabat dari samping Ketika Sumalim melompat ke kiri untuk menghindar Cepat Pek Tong ayun sebelah kaki untuk menendang Dalam keadaan tubuh masih terapung di udara Sumalim sukar menghindar Tapi ia cukup cekatan dan dapat ganti gerakan dengan cepat Mendadak ia gunakan gurli untuk menikam kaki orang Dengan demikian bila tendangan Pek Tong itu diteruskan berarti kaki akan patah sendiri Benar juga Pek Tong tidak berani meneruskan tendangannya Tapi tendangannya itu ternyata tendangan Wan Yang Lian Go Antui Atau tendangan secara berantai Yaitu susul menyusul kedua kakinya menendang bergiliran Begitu kaki kanan ditarik kembali Segera kaki kiri melayang ke lambung lawan Namun palu kecil Sumalim saat itu juga sedang menyampuk ke samping Dengan tepat batang hidung Yau Pek Tong kena ketuk lebih dulu Keruan hidungnya lantas bocor dan keluar kecapnya Dan pada saat yang sama itulah pinggang Sumalim juga kena tendangan Yau Pek Tong Cuma karena muka Pek Tong lebih dulu kena palu Dalam kaget dan sakitnya tendangannya menjadi tak bertenaga lagi Biarpun kena tertendang Sumalim tidak terluka apa-apa Hanya tulang iganya kesakitan Dan justru selisih dua detik dari serangan masing-masing itulah Kalah menang kedua pihak menjadi jelas kelihatan Dengan mengerang murka Yau Pek Tong bermaksud menerjang maju untuk mengadu jiwa Namun kepala serasa akan pecah Kaki pun menjadi ampang Jalannya menjadi sempoyongan dan hampir-hampir roboh Kemenangan Sumalim barusan sebenarnya diperoleh dengan agak kebetulan Ia tahu bila jiwa lawan dibiarkan hidup Kelak pasti akan merupakan bibit bencana baginya Maka timbul niat jahatnya untuk membunuh lawan Segera ia lontarkan tipu pancingan Ia ayun palu ke depan Ketika Yau Pek Tong angkat gelolok hendak menangkis Sekonyong-konyong gur dilantas menjujuk ke hulu hati pemimpin Cinkoh C itu Melihat cecu mereka terancam maut Wakil cecu dari Cinkoh C cepat bersuit sekali Mendadak golok ditimpukan Begitu pula kawan-kawannya segera menirukannya Hingga dalam sekejap saja belasan golok menyambar berbareng ke atas badan Sumalim Kiranya dalam ilmu silat Cinkoh C itu terdapat sejurus menimpuk golok sebagai senjata gelap yang lihai Tiap-tiap golok bobotnya 8-10 kati Bila ditimpukan, daya serangnya menjadi sangat hebat Apalagi sekaligus belasan golok menghambur bersama Keruan Sumalim kerepotan baik untuk menangkis maupun hendak menghindar Tampaknya dengan segera Sumalim akan menjadi perkedel dihujani golok terbang itu Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang berkelebat Dua tangan orang yang panjang kurus mirip cakaraya menyambar ke sini dan merauh ke sana secepat kilat Sekaligus belasan golok terbang Tadi kena ditangkap oleh tangan itu Lalu terdengarlah suara gelak tawa orang Tau-tau di atas kursi tengah ruangan itu sudah bertambah dengan seorang aneh Menyusu lantas terdengar pula suara gemerantang riuh Belasan golok yang ditangkap orang itu dibuang ke lantai di samping kakinya Dengan kaget semua orang saling pandang dengan melongo Ternyata orang itu adalah seorang laki-laki tinggi kurus Mukanya tirus, memakai jubah panjang warna kelabu Sikapnya menantang dan tidak mau kalah Tadi semua orang sudah menyaksikan betapa tangkasnya orang itu menangkap golok terbang Kepandaian itu boleh dikatakan sudah mencapai tingkatan yang susah diukur Semua orang menjadi kagum dan juri Tiada seorang pun berani bersuara Hanya Toanki saja yang tidak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi Dengan tertawa ia berkata Wah, gerakan hentai, saudara terhormat Barusan ini sungguh sangat cepat Tentu ilmu silatmu juga sangat tinggi Siapakah nama Anda yang terhormat? Bolehkah ku tahu belum lagi laki-laki jangkung itu menjawab Tiba-tiba Giyokian tampil ke depan Katanya dengan tertawa Pausamku, ku kira engkau tidak datang lagi Aku menjadi khawatir Siapa tahu akhirnya kau muncul juga Legalah hatiku sekarang Oh, kiranya Pausam Sian Sing Selatuan Ki Pausam Sian Sing ini letot sekali kepada Toanki Katanya dengan mendongkol Siapakah bocah ini? Berani ceriwis pada kucai hasi Toan bernama Ki Sesama hidup tidak pernah belajar ilmu silat apa-apa Tapi sudah sekian lama berkecimpung di Kanghou Dan sampai sekarang ternyata tidak mati Rupanya nasibku memang lagi mujur demikian Sahut Toanki dengan tertawa Meta Pausam Sian Sing mendelik lagi Seketika ia tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pemuda itu Tiba-tiba Sumalim maju ke depan dan memberi hormat Katanya, Sumalim dari Jin Siapai barusan mendapat pertolonganmu Budi Maha Besar itu selama nyatakan ku upakan Numpang tanya siapakah nama Pausam Sian Sing yang terhormat Supaya kelakcai hei dapat selalu mengingatnya Sekonyong-konyong meta Pausam Sian Sing mendelik kepada Sumalim Tahu-tahu sebelah kakinya melayang ke atas Belang, Kontan Sumaling ditendangnya hingga terjungkal Lalu bentaknya, Hektomekar, hanya macamu saja berani tanya nama aku Aku toh tidak sengaja hendak menolong jiwamu Soalnya karena tempat ini rumah adik acu yang indah Kalau jiwamu melayang dan badanmu tercacah menjadi bakso di es ini Bukankah akan bikin kotor tempat adik acu ini? Nah, lekas senyah, lekas pergi ketika kaki orang menendang Sebenarnya Sumalim segera bermaksud menghindar Tapi tetap tidak keburu hingga ia tertendang terjungkal Keruan ia sangat malu dan serba susah Jika menuruti peraturan Kang O, ada dua jalan yang dapat ia pilih Pertama, segera melabrak orang untuk menentukan mati atau hidup Kedua, mengadakan perjanjian waktu untuk kemudian mengadakan perhitungan terakhir Dengan sendirinya Sumalim tidak rela menerima hinaan demikian Di hadapan orang banyak tanpa unjuk jiwa kesatrianya Maka dengan berani ia lantas berkata Pau Sam Sian Sing, barusan jiwaku hampir melayang di bawah keroyokan golok musuh Untung telah ditolong olehmu Sumalim selamanya dapat membedakan budi dan dendam dengan jelas Kalau terima budi tentu ku balas Kalau dihina pasti ku bayar kembali Padahal ia cukup tahu biarpun belajar sampai tua juga tidak mampu menandingi Pau Sam Sian Sing yang lihai ini Terpaksa ia gunakan kata-kata yang samar-samar itu untuk menutupi rasa malunya Sebaliknya Pau Sam Sian Sing ternyata tidak mendengarkan ocehannya Ia asyik bicara sendiri dengan giyokian Nah, jika kau panggil aku Pau Sam Ko, inilah tepat Seterusnya kau harus panggil Sam Ko padaku Untuk panggil Sam Ko padamu juga boleh Tapi engkau harus memenuhi suatu syaratku kata giyokian dengan tertawa Eeh ha, pakai syarat segala Nah, coba katakan syarat apa tanya Pau Sam Sian Sing dengan mimik wajah yang lucu Begini, kata giyokian Engkau boleh menggelar dengan siapapun Tapi janganlah menggoda piyokko Sama sekali aku tidak boleh menggoda dia Hah, tak usah ya kata Pau Sam Sian Sing Tapi bagimu, baiklah, boleh kukurangi perbuatanku Terima kasih, Sam Ko, bata giyokian dengan tersenyum manis Melihat senyuman si gadis yang menggiurkan itu Hati Teo An Ki benar-benar terpukul Kepala terasa pening dan timbul pula rasa irinya Pikirnya, Pau Sam Sian Sing ini cuma berjanji akan mengurangi menggilanya kepada Bu Yung Kong Chu Lantas dia begitu senang padanya Wahai, Bu Yung Ho Alangkah bahagia hidupmu ini dapat memperoleh cinta kasih sedalam ini Dari gadis secantik ini sungguh Dongkol Sumalim tak terkatakan karena ucapannya tadi sama sekali tak digubris oleh Pau Sam Sian Sing Sekali ia memberi tanda, segera ia membawa anak buahnya hendak meninggalkan tempat ini Nanti dulu, dengarlah pesanku tiba-tiba Pau Sam Sian Sing berseru Ada apa sahut Sumalim sambil putar balik? Kabarnya kedatanganmu kekosoh sini ingin menuntut balas bagi kematian ayahmu Tanya Pau Sam Sian Sing Jika demikian, engkau telah salah halamat Ayahmu, Sumawi, bukan dibunuh oleh Bu Yung Kong Chu Siapa yang hilang? Dari mana Pau Sam Sian Sing mendapat tahu? Tanya Sumalim Pau Sam Sian Sing menjadi besar Bentaknya, sekali aku bilang bukan Bu Yung Kong Chu yang membunuhnya Dengan sendirinya bukan dia Seumpama benar dia yang bunuh Kalau aku sudah bilang bukan, ya tetap bukan Masa ucapanku tidak masuk hitungan sungguh mendongkol Dan penasaran sekali Sumalim oleh ucapan orang yang mau menang sendiri itu Tapi dengan sabar ia menjawab Sakit hati kematian ayah sedalam lautan Meski ilmu kepandayan Sumalim terlalu rendah juga ingin menuntut balas Biarpun akhirnya akan hancur lebur Maka siapakah sebenarnya pembunuh ayahku? Mohon sudilah memberitahu Hahaha, ayahmu kan bukan anakku Dia dibunuh oleh siapa? Peduli apa denganku? Sahut Pau Sam Sian Sing dengan tergelak Kan sudah ku katakan Bu Yung Kong Chu bukan pembunuh ayahmu Barangkali kau masih tidak percaya, ya? Baiklah, anggaplah aku pembunuhnya Jika kau ingin menuntut balas Boleh terjang padaku saja Sakit hati pembunuhan ayah Mana boleh dibuat permainan sahut Sumalim dengan wajah merah padam Pau Sam Sian Sing, ku tahu diriku bukan tandinganmu Engkau boleh membunuh aku Tapi kalau dihina secara demikian Betapapun aku tidak terima Aku justru ingin menghinamu Dan aku justru tidak mau membunuhmu Nah, apa yang dapat kau lakukan padaku Ucap Pau Sam Sian Sing dengan tertawa Keruan dada Sumalim hampir-hampir meledak saking gusarnya Tapi suruh dia menerjang maju untuk mengadu jiwa Ia pun tidak berani Karena itu ia menjadi terpaku di tempatnya dengan serba salah Maka Pau Sam Sian Sing berkata pula Hanya sedikit kepandaian semaui yang tak berarti itu Masakah perlu Bu Yung Hiante kami yang turun tangan sendiri? Ilmu silat Bu Yung Kong Cu sepuluh kali lebih tinggi daripada ku Coba kau pikir, apakah semaui sesuai untuk dibunuh olehnya? Belum lagi Sumalim menjawab Tiba-tiba Cu Pau Kun lolos senjatanya dan berseru Pau Sam Sian Sing, Semawilo Sian Sing adalah guruku yang berbudi Aku melarang engkau menghina nama baiknya sesudah beliau meninggal Haha, engkau ini matum batu yang menyelundup kejing siap Hei, peduli apa denganmu Ujar Pau Sam Sian Sing dengan tertawa Sumah suhu teramat baik padaku Aku Cu Pau Kun merasa malu tak dapat membalas budi kebaikannya Kini meski mati demi membela nama baiknya Sedikitnya dapatlah ku tebus dosa karena aku telah menipunya Pau Sam Sian Sing, harap kau minta maaf dan mengaku salah kepada Sumah Sian Sing Pau Sam Sian Sing cuma tertawa-tawa saja Sahutnya, selama hidup Pau Sam Sian Sing tidak pernah mengaku salah Dan juga tidak nanti minta maaf pada orang Biarpun tahu berbuat salah juga akan tetap berbuat sampai akhirnya Pada masa hidupnya Sumahwi juga tidak punya nama harum Sesudah mati namanya terlebih celaka lagi Orang macam begitu memangnya sudah lama harus dibunuh Maka kematiannya itu adalah pantas, lebih daripada pantas Silakan Pau Sam Sian Sing keluarkan senjata serucu Pau Kun Hahaha Pau Sam Sian Sing terbahak-bahak Anak murid Sumahwi pintarnya memang cuma main membokong dengan senjata gelap Selain itu, segala apa tidak becus lagi Awas serangan serucu Pau Kun segera Palu dan burdi terus menyerang sekaligus Sama sekali Pau Sam Sian Sing tidak berbangkit Lengan baju kiri mendadak mengebas hingga serangkum angin keras menyambar ke arah musuh Seketika Pau Kun merasakan napas sesat, cepat ia mendoyong ke samping Tak tersangka kaki kiri Pau Sam Sian Sing lantas menjegalnya hingga Pau Kun terpelanting Menyusul kaki Pau Sam Sian Sing yang lain terus mendepak hingga tepat kena bokong cepokun Kontan saja tubuhnya yang gede itu mencelat keluar ruangan Tapi begitu jatuh segera Pau Kun berbangkit dan berlari balik Kembali palu dan gurdi menyerang lagi dada Pau Sam Sian Sing Tak terduga mendadak Pau Sam Sian Sing ulur kedua tangan hingga tangan pokun terpegang Sekenanya ia lemparkan hingga tubuh pokun melambung ke atas Biluk, tubuh pokun membentur belandar dan jatuh kembali ke lantai Terang jatuhnya cu pokun itu sangat keras dan tentu kesakitan Tapi pokun benar-benar sangat bandel Untuk ketiga kalinya kembali ia menerjang lagi ke arah Pau Sam Sian Sing Mau tak mau Pau Sam Sian Sing berkerut kening oleh kenekatan orang Katanya, kau ini benar-benar tidak tahu diri Apa kau sangka tak mampu membunuhmu jika berani Lekaslah bunuh aku tentang pokun malah Tanpa ampun lagi Pau Sam Sian Sing pegang kedua tangan cu pokun Mendadak ia tolak tangannya ke depan Krak, krek, kontan lengan cu pokun dipatahkan Bahkan gurinya lantas menikam bahu kanan dan palu mengetuk pundak kiri sendiri Seketika darah bercucuran dari bahu yang terluka itu Dan tulang pundak remuk oleh ketukan palu Keadaan demikian tepat sekali seperti orang yang dilukai dengan tipu Chou Yeu Hang Goan Mendapat hadiah dari kanan kiri alias ketuplek rezeki Yaitu salah satu jurus lihai kung fu jing siapai Luka cu pokun sudah sangat parah Walaupun ada maksudnya hendak mengadu jiwa lagi Tapi keinginan ada, tenaga kurang, apa daya? Orang-orang jing siapai hanya saling pandang belaka dan bingung Apa mesti maju untuk menolong cupokun atau tidak? Terang gamblang tipu serangan Chou Yeu Hang Goan itu adalah kung fu jing siapai Entah dari mana Pau Sam Sian Sing juga dapat mempelajarinya? Maka berkatalah giyokian kepada cupokun Nah, bagaimana cuya? Kataku tadi bahwa tidak cukup dan percuma Sekarang kau mau percaya tidak cupokun menggila nafas panjang? Jawabnya, taksiran nona memang sangat jitu Aku benar-benar sangat kagum Lalu ia berpaling kepada sumalim dan berkata Chiang Bun Su Heng Beruntung ilmu silat kedua aliran kita satu sama lain saling mengatasi dan sama kuatnya Siaw Te telah belajar kepandaian jing siapai Tapi belum mampu menggunakannya untuk menangkis serangan kung fu jing siapai Sudah dibuktikan oleh serangan Pau Sam Sian Sing barusan Ai, percumalah guruku memeras otak Akhirnya toh tidak berhasil apa-apa Sumalim dapat menerima apa yang dikatakan cupokun itu memang benar Meski cupokun sudah mahir ilmu silat jing siapai Tapi tetap terluka oleh tipu serangan jing siapai Sendiri Hal ini menandakan betapa tinggi cupokun mempelajari silat jing siapai Toh belum mampu mencapai tingkatan yang sempurna Dan dengan sendirinya tidak mungkin ia mengajarkan pula kepada Hang Le Pe untuk membunuh ayahnya Berpikir demikian hati sumalim menjadi banyak terhibur Acu yang sejak tadi diam saja kini tiba-tiba menyela Sumato Ayah, Cu To Ayah, kalian sudah menyaksikan sendiri Barusan Pao Sam Sian Sing menggunakan ilmu silat jing siapai Hal ini membuktikan orang yang mahir ilmu es silat jing siapai Tidak milu lukong cu kami saja Maka sebenarnya siapa gerangan pembunuh Sumalo Sian Sing Lebih baik kalian pulang saja untuk menyelidiki lebih jauh Tampaknya sumalim masih hendak berkata apa-apa Namun Pao Sam Sian Sing menjadi besar Bentaknya, tempat ini adalah rumah tinggal adik Acu Pemilik rumah sudah minta kalian pergi Apakah kalian masih tidak tahu diri? Baiklah kami mohon diri sampai berjumpa pula kelak Kata Cu To Kun segera Ia tak dapat memberi hormat karena kedua lengan terluka Maka ia hanya mengangguk saja lalu bertindak pergi Sumalim juga tahu gelagat akan menguntungkan jika tinggal lebih lama di situ Maka beramai-ramai ia pun mohon diri bersama anak buahnya Melihat ilmu silat Pao Sam Sian Sing begitu tinggi Tindak tanduknya juga sangat aneh Yeau Pek Tong menjadi ingin belajar kenal dengan tokoh Kang Ho yang sakti ini Ditambah lagi ia masih mengincar kepandayan Giok Yan yang meliputi segala macam ilmu silat yang tak terhitung Banyaknya itu Maka sesudah orang-orang Jing siapit pergi Segera ia melangkah maju dan ingin bicara dengan Pao Sam Sian Sing Diluar dugaan mendadak Pao Sam Sian Sing mendahului buka suara Yeau Pek Tong, aku melarang kau bicara sepatah katapun Lekas menggelinding pergi dari sini ke ruang Yeau Pek Tong melengat, saking malunya wajahnya berubah merah padam Tanpa terasa tangannya lantas merabah golok Yeau Pek Tong, jengek Pao Sam Sian Sing Hanya sedikit kepandayanmu yang tak berarti ini Jangan kau coba-coba main gila di depanku Sekali ku suruh menggelinding pergi Kau harus segera menggelinding pergi Tidak ada hak bicara apa-apa bagimu Tau melihat pemimpin mereka dihina Pao Sam Sian Sing Anak buah Chin Koh Che menjadi gusar juga dan bermaksud main kerubut sekuatnya Tapi senjata mereka tadi sudah dirampas Pao Sam Sian Sing Ketika menghujani Sumal Lim dengan golok terbang Maka mereka cuma gusar dalam hati Tapi tiada seorang pun berani sembarangan menerjang maju dengan bertangan kosong Tiba-tiba Pao Sam Sian Sing terbahak-bahak sambil kaki kanan menendang dan mendepak serabutan Tau-tau belasan batang golok yang berserakan di samping kakinya itu mencelat ke arah orang-orang Chin Koh Che Cuma sambaran golok yang ditendang itu sangat lamban dan dengan persis dapat ditangkap pemiliknya masing-masing Hal itu menandakan Pao Sam Sian Sing tidak bermaksud melukai mereka Keruan orang-orang Chin Koh Che tercengang oleh tindakan Pao Sam Sian Sing itu Mereka sadar bila tokoh itu mau melukai mereka Rasanya tidak mungkin golok dapat mereka pegang keru begitu gampang Sebab itulah mereka hanya berdiri dengan bingung Ya Upek Tong, kata Pao Sam Sian Sing kemudian Ku katakan lekas gelinding pergi Kau mau gelinding pergi tidak Pao Sam Sian Sing ada budi pertolongan jiwa padaku Dengan sendirinya apa yang kau perintahkan pasti ku turut Baiklah ku mohon diri Sahut Pek Tong dengan tertawa ewas sambil membungkuk memberi hormat Lalu serunya kepada begundalnya Mari pergi semua aku suruh kau menggelinding pergi Dan bukan menyuruhmu berjalan keluar Kata Pao Sam Sian Sing Pek Tong melengak bingung Tanyanya, Cai Ha tidak paham apa maksud Pao Sam Sian Sing Ku katakan menggelinding pergi Ucap Pao Sam Sian Sing Gelinding ya gelinding Masakah gelinding tidak tahu Nah, kau mau menggelinding pergi tidak keruan Ya Upek Tong semakin tidak mengerti Ia pikir orang ini barangkali gila Lebih baik jangan digubris Maka tanpa bicara ia terus putar tubuh Dan bertindak pergi dengan langkah lebar Bukan, bukan Seru Pao Sam Sian Sing tiba-tiba Ku katakan gelinding Dan caramu itu adalah berjalan dan bukan menggelinding Jika kau tidak paham Inilah caranya habis berkata Mendadak ia melesat maju Sekali cengkeram Tahu-tahu kuduk Ya Upek Tong Kena dipegangnya Segera Pek Tong menyikut ke belakang Tapi sedikit Pao Sam Sian Sing Angkat tangannya Tubuh Pek Tong lantas terkatung-katung Hingga sikutannya mengenai tempat kosong Menyusul Pao Sam Sian Sing Lantas jamret pula Bebokong Pek Tong sambil membentak Di rumah adik acu Mana boleh kau masuk keluar sesukanya Hektometer Menggelindinglah ke rumah kakek moyangmu Selesai ucapannya ini Sekali ia ayun tangannya Tubuh Yan Pek Tong Segede kerbau itu terus dilemparkan keluar ruangan Hingga terguling-guling Seperti bola menggelinding Melihat pimpinan mereka dibuang keluar Begitu saja Beramai-ramai begunda Cinkoh C itu terus memburu keluar Untuk membangunkan Pek Tong Kemudian bersama lantas melarikan diri Dengan sifat kuping Kini menjadi giliran Tuan Ki Yang dipelototi oleh Pao Sam Sian Sing Tapi karena tak diketahuinya Asal usul pemuda itu Ia lantas tanya Giyok Yan Siaw Mo Ai Apakah suruh dia juga enyah Atau biarkan dia tinggal Aku bersama acu dan apik Tadi telah ditawan oleh pengmama Tapi berkat pertolongan Tuan Kong Chu ini Dapatlah kami diselamatkan Pula Ia menyatakan tahu seluk-beluk Di Siaw Lin Si Maka kita dapat menanyakan Keterangan kepadanya Demikian sahut Giyok Yan Jika begitu Jadi engkau ingin dia tinggal di sini Pao Sam Sian Sing menegas Benar Jawab si gadis Apakah engkau tidak khawatir Saudaraku buyung itu Akan minum cukatanya Pao Sam Sian Sing dengan tertawa Giyok Yan terbelalak bingung Balasnya menanya Minum cukat apa orang ini Pintar putar lidah dan pandai bertingkah Jangan-jangan engkau akan tertipu olehnya Kata Pao Sam Sian Sing sambil menuding Po An Ki Aku tertipu oleh apa nyatanya Giyok Yan heran Apa mungkin dia sengaja mengarang Hal-hal tidak benar tentang keadaan Siaw Lin Si Ah, rasanya dia juga takkan berani sembrono Mendengar ucapan gadis itu Yang masih kekanak-kanakan dan sangat pulos Sedikit pun belum kenal seluk-beluk hubungan muda-mudi Pao Sam Sian Sing menjadi tidak enak untuk bicara lagi Segera ia tertawa dingin sambil bertanya kepada Tuan Ki Bagaimana keadaan saudaraku keruan Tuan Ki menjadi dongkol Sahutnya dengan ketus Memangnya kau sedang menanya persakitanmu Dan kalau aku tidak mau omong Lantas kau akan menyiksa aku Bukan di dunia ini orang yang berani mengadu mulut dengan Pao Sam Sian Sing Boleh dikata dapat dihitung dengan jari Mula-mula Pao Sam Sian Sing tercengang juga Tapi segera ia terbahak-bahak malah Katanya, hahaha, bocah berani Bocah berani mendadak ia melangkah maju Sekali cengkeram, ia pencet lengan kiri Tuan Ki Dan sedikit ia tambahi tenaga Seketika Tuan Ki meringis kesakitan Hai, hai, apa-apaan ini seru Tuan Ki Aku sedang tanya pesakitanku dan menggunakan siksaan Tau sahut Pao Sam Sian Sing Tuan Ki sengaja tersenyum dan anggap lengan yang dipencek orang itu bukan lengan sendiri lagi Sahutnya kemudian Bolehkah siksa aku Tapi aku takkan guberis padamu lagi Waktu Pao Sam Sian Sing remas lebih keras Sakit Tuan Ki meresap sampai ke tulang sum-sum Bahkan, tulang lengan sampai berkeriutan seakan-akan hampir patah Namun pemuda itu benar-benar sangat kepala batu Ia tetap diam saja Pao Sam Ko, cepat apik berseru Tuan Kong Cu ini berwatak sangat angkuh Tapi dia adalah cuan penolong kami Jangan engkau bikin susah padanya Bagus, bagus Wataknya angkuh Itulah cocok dengan seleraku yang suka dengan bukan Bukan ujar Pao Sam Sian Sing sambil perlahan-lahan melepaskan cekalannya Ya, bicara tentang selera Kita benar-benar sudah merasa lapar Kata acu dengan tertawa dan segera ia memanggil si koki Hai, lokoh Lokoh setelah digembur lagi beberapa kali Baru kelihatan koki gendut itu melongok dari pintu samping sana Melihat kawanan perusuh sudah tiada lagi Dengan gembira ia lantas mendekati sang majikan Pergilah kasih kap gigi tiga kali dulu Lalu cuci muka tujuh kali Serta cuci tanganmu dua belas kali Habis itu barulah membuatkan daharan untuk kami Demikian perintah acu Tapi awas Kalau terdapat sedikit kotor saja Pasti kau akan dihajar mampus oleh Pao Sam ya Tanggung bersih Tanggung bersih seru lokoh berulang-ulang sambil tersenyum Maka kaum hamba di dalam Fenghi yang cingsik itu Lantas muncul lagi untuk memperbarui jamuan Acu menyelakan Pao Sam Sian Sing berduduk di tempat utama Tuan Ki di tempat kedua dan Giyokyan ketiga Ia sendiri bersama apik mengiringi di tempat tuan rumah Karena buru-buru ingin mengetahui keadaan Bu Yung Kong Cu Segera Giyokyan menanya Sam Ko, dia, dia, dia katanya sudah pergi ke Siaulim Si Tutur Pao Sam Sian Sing segera mendengar berita itu Malam-malam Hang Sute lantas berangkat pergi membantunya Tapi aku merasa urusan ini agak meragukan Lebih baik harus dirundingkan dulu dengan para kawan Sam Ko, keadaan sudah mendesak Seorang diri Piau Ko telah masuk ke Siaulim Si yang terkenal sangat banyak jago-jago pilihan Maka kita harus lekas-lekas pergi membantunya Mengapa mesti ragu-ragu dan pakai berunding dulu segala ujar Giyokyan tak sabar? Bukan, bukan demikian Pao Sam Sian Sing dengan istilahnya yang khas Siau Mo Ai, engkau masih terlalu muda dan tidak kenal betapa palsunya hati manusia Kepergian Mu Yung Hyante ke Siaulim Si sekali ini agak berbeda daripada tindak tanduk biasanya Karena itu aku telah pergi mencari Ting To Ako untuk berunding Tapi rumahnya kosong, lalu aku pergi ke Jiksiat Chang Tapi Kong Yajiko suami istri juga tidak di rumah Coba pikir, bukankah ini agak ganjil Ting To Asiok? Oh, Ting To Ako dan Kong Yajiko mereka sudah biasa pergi keluar rumah Hal ini toh tidak perlu diherankan ujar Giyokyan Bukan, bulan kata Pao Sam Sian Sing sambil menggeleng Menurut para Ko Ankeh di sana, katanya To Ako dan Jiko suami istri Waktu meninggalkan rumah tampaknya sangat tergesa-gesa dan tidak meninggalkan sesuatu untukku Bukankah hal ini sangat aneh dan luar biasa? Sudah tentu To Anki sama sekali tidak dapat mengikuti percakapan mereka tentang Ting To Ako dan Kong Yajiko apa segala Ia taksir orang-orang itu adalah kaum kerabat mereka dan merupakan begunda buyung Kong Cu Tidak lama, dua pelayan laki-laki mengantarkan masakan yang masih panas Kata Ako dengan tertawa Samko, hari ini siyaung Moai tak dapat memasak sendiri bagimu Lain kali tentu akan ku ganti kekurangan ini Baru setian bicaranya, tiba-tiba terdengar suara nyaring kelinting-kelinting dua kali di udara Itu dia, Jiko telah kirim berita kemari Serupa Asam Sian Sing bersama Ako dan Apik berbareng Serentak mereka lari keluar rumah dan melihat seekor burung merpati putih sedang mengitar di udara Mendadak merpati itu menukik ke bawah dan hinggap di punda acu Segera Apik melepaskan sebuah ikatan di kaki merpati itu Sesudah dibuka bungkusan kecil itu adalah secari kertas Cepat pausam Sian Sing menyambut untuk dilihatnya Kemudian ia lantas berseru Aha, jika begitu, kita harus lekas berangkat beramai-ramai Mereka lantas berlari masuk dan berkata kepada Giyokyan Engkau mau ikut pergi atau tidak pergi kemana Dan tentang urusan apa tanya si gadis Jiko mengirim surat Katanya Bu Yung Hyante sudah mengadakan perjanjian dengan tujuh golongan dan aliran Dari provinsi-provinsi Holam, Hopak, Soatang, dan Soasai Untuk bertanding di kota Celam pada tanggal 24 bulan 3 Hari ini adalah tanggal 12 Jadi masih ada waktu 12 hari Engkau mau ikut ke Celam atau tidak sudah tentu ikut Sahut Giyokyan cepat dengan Girang Dia dalam surat mengatakan apalagi EHM Dalam surat acu disuruh berusaha mencari Tinto Ako Hang Sute dan Diriku agar beramai-ramai pergi ke sana Sahut Pausam Sian Sing Tampaknya pihak musuh sangat kuat dan susah ditempur Sam Ko, Selak Acu tiba-tiba Jiko dan Jiso biasanya sangat tangkuh Betapapun tangguhnya musuh juga tidak pernah mengirim surat untuk minta bala bantuan Tapi sekali ini telah minta kita keluar semua Mungkin pihak lawan benar-benar sangat liai Tapi atloji memang seperti apa yang kau katakan Sahut Pausam Sian Sing dengan tertawa Tapi kupikir sebabnya dia minta bala bantuan Agaknya bukan untuk kepentingannya Tapi demi kepentingan Bu Yung Hyante Mendengar Bu Yung Kongcu disinggung Giyokyan menjadi ketarik dan cepat menanya Sebab apa demi untuk dia? Terima kasih telah menonton!